Intro Kata pendaku salafi, orang jahiliyah bertauhid dan kalah susah Dengarkah? Banyak tokoh pendaku salafi yang mengatakan bahwa Sebenarnya kaum musyrikin jahiliyah itu bertauhid tak kalah susah Dan menjadi syirik hanya tak kalah senang saja Misalnya saja, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali yang berkata Sesungguhnya kaum musyrikin awal apabila tertimpa kesusahan Mereka bertauhid pada Allah sehingga tak berdoa kepada selainnya Apabila mereka dalam keadaan senang Maka mereka syirik menyekutukan Allah dan menyembah selainnya Adapun kaum musyrikin di masa ini Mereka lebih bodoh dan lebih sesat Sebab mereka menyekutukan Allah di saat susah dan senang Dan hampir-hampir tak pernah bertauhid pada Allah dalam keadaan apapun Kesimpulan seperti itu jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Pendiri Sekte Wahabiyah Yang berkata Fa'alam anna shirkal awalina akhuffu min shirk ahli zamanina bi amraini Maka ketahuilah bahwa kesyirikan orang awal lebih ringan Dari kesyirikan penduduk masa kita ini sebab dua hal Salah satunya adalah Mereka tidak melakukan syirik dan tak berdoa pada malaikat Wali berhala bersamaan dengan berdoa pada Allah Kecuali dalam keadaan senang saja Adapun dalam keadaan susah Mereka memurnikan doa pada Allah Alasan mereka sehingga sampai pada kesimpulan tersebut adalah Beberapa firman Allah seperti berikut Dan apabila kamu menerima bahayaan lautan Nisa yang hilang siapa yang kalian seru kecuali Maka ketika dia mengelamatkan kamu ke daratan Kamu berpahami Dan manusia itu adalah selalu tidak berlaku Al-Quran Surah Al-Isra ayat 57 Maka ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan Maka ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan Maka mereka kembali mempersebutkan Allah Al-Quran Surah Al-Ankabut Ayat 65 Sebenarnya Ayat-ayat tersebut dan banyak lagi ayat yang serupa Sama sekali tak mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu bertauhid Terkala susah Yang ada Ayat tersebut hanya mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah itu tak berdoa pada berhala Sewaktu mereka susah dan terdesak Tetapi hanya pada Allah saja yang mereka yakini sebagai sesembahan terhebat Sang mencipta langit dan bumi Seperti diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi Para musyrikin itu meyakini bahwa berhala yang mereka sembah Tak bisa berbuat apapun Tak kala ada kesulitan besar Al-Qurtubi Tafsir Al-Qurtubi Juz 10 Ayat 291 Namun demikian Harus dicatat bahwa dalam hati mereka tetap meyakini bahwa berhala-berhala itu layak disembah Dan dimintai pertolongan bila masalahnya tidak begitu berat Sebab itulah ketika keadaan genting sudah usai Maka mereka kembali menampakkan kesyirikannya dengan berdoa pada berhala lagi Andai sama sekali mereka tak meyakini berhala itu bisa memberi manfaat dan pertolongan dalam hal yang tidak begitu berat Tentu mustahil mereka menyembahnya atau berdoa padanya Hakikat kesyirikan itu meyakini dalam hati bahwa ada sesembahan ilah yang benar selain Allah Meskipun sedang menyembah Allah Tetapi bila dalam hati seseorang ada sesembahan lain yang sedang tidak ia sembah Maka itu sudah syirik Meskipun orangnya sedang solat di masjid Kalau hatinya mendua pada sesembahan lain Maka tetaplah ia syirik Jadi adalah kurang tepat kalau ada yang berkata Bahwa orang musyrikin bertauhid Meskipun di level tertentu saja Sudah jelas Al-Quran berkali-kali menyebut mereka sebagai orang musyrik Dan tak sekalipun menyebut mereka sebagai muwahid Orang yang bertauhid Sebab itulah Allah berfirman tentang hati para musyrikin itu Yang mencintai berhala mereka Seperti halnya mereka juga mencintai Allah Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyebut Tandingan-tandingan selain Allah Mereka menceritainya sebagai iman Mereka menceritai Allah Adalah pun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 Sebaliknya meskipun seseorang berada di depan berhala Berdoa pada Allah di rumah ibadah agama lain Berada di kuburan atau dimanapun Bila dalam hatinya yakin bahwa hanya Allah saja Sesembahan yang benar Sehingga semua objek di depannya sama sekali tak layak disembah Maka ia tetap bertauhid Meyakini la ilaha illallah Inilah yang dilakukan kaum muslimin awal Sebelum hijrah ke Madinah Ketika mereka menunaikan solat di area Ka'bah Yang saat itu masih penuh dengan berhala Demikian pula ketika kaum muslimin mencium Hajar Aswad Menghadap ke Ka'bah Atau menempelkan pipinya di Multazam Sama sekali tidak ada yang sedang menyembah Hajar Aswad Ka'bah atau Multazam Sebab hati mereka bersih dari syirif Dalam perspektif ahlu sunnah wal jamaah Ash'ariyah maturidiyah Meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan pemberi riski saja Tak cukup menjadikan seseorang disebut bertauhid Bila ia masih meyakini ada sekutu Atau syarik Ada tandingan Atau nid Bagi Allah dalam hal apapun Seseorang dianggap bertauhid Hanya apabila telah meyakini Bahwa Allah tak mempunyai satupun tandingan Dalam hal zat Sifat-sifat Dan perbuatannya Dengan kata lain Seorang disebut muwahid Apabila meyakini Tak ada apapun di dunia ini yang menyamai Allah Atau tak dapat memberi manfaat Dan mudarat sekecil apapun Tanpa seizin Allah Dengan keyakinan seperti ini Mustahil seorang muwahid Akan menyembah selain Allah Meskipun secara lahiria Ia berdoa di kuburan Atau bertawasul Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sendiri dalam hadis yang sahih Dengan demikian diketahui Bahwa kesimpulan para pendaku salafi Yang mengatakan bahwa orang-orang pada saat ini telah syirik Bahkan lebih buruk dari kesyirikan orang jahiliyah Sebab berdoa di kuburan atau bertawasul Tetkala dalam keadaan susah Adalah kesimpulan yang amat gegabah dan tak berdasar Tak terhitung jumlah para ulama besar dalam sejarah Termasuk Imam Ahmad Yang melakukan hal semacam ini Tanpa sedikit pun diragukan Bahwa mereka adalah muwahid sejati Yang layak dianggap syirik Hanyalah perbuatan menyembah dan memohon Kepada selain Allah saja Yang biasa dilakukan oleh non muslim Bukan dalam rangka tawasul Kadang tindakan semacam ini juga dilakukan Oleh orang muslim yang teramat bodoh Dan jauh dari pendidikan Islam Tetapi ini sedikit sekali Sebab secara naluriah Seorang yang bersyahadat akan tahu Bahwa tindakan seperti itu bertentangan dengan syahadatnya Jadi orang-orang muslim jahiliyah Tidak pernah bertauhid Sebab tidak memenuhi syarat tauhid di atas Namun Al-Quran menginfokan Bahwa orang-orang muslim itu Benar-benar bertauhid Nanti tatkala telah kiamat Ketika mereka sudah melihat azab Allah Dengan mata kepala mereka sendiri Barulah mereka bertauhid Tentu saja Taubat ini sudah tak berguna Bagaimana redaksi taubat mereka Perhatikan ketegasan dalam ayat berikut ini Masa ketika mereka melihat azab kami Mereka berkata Kami hanya beriman kepada Allah sahaja Dan kami hingga Kufur kepada sesembahan-sesembahan Yang telah kami persekutukan dengan Allah Maka tak bermanfaat keimanan mereka Ketika telah melihat azab kami Quran Surah Ghafir Ayat 84-85 Redaksi taubat di ayat itu jelas Dengan pernyataan bahwa mereka Ingkar pada sesembahan-sesembahan Selain Allah Dan hanya beriman pada Allah semata Redaksi tegas semacam ini Tidak terucap ketika mereka masih hidup Bahkan tatkala sedang kesusahan sekalipun Sebab kenyataannya Mereka tetap menaruh cinta Pada berhala-berhala mereka Dan merasa berhala-berhala itu Dapat memberi manfaat Sebagai sekutu Allah Atau minimal sebagai pembela Syafir Di hadapan Allah Sebab itulah mereka berstatus musyrik Hingga matinya Wallahu ala-berhala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!